KERETA ROL RISTRIK KERETA ROL RISTRIK KERETA ROL RISTRIK Jawa Barat misalnya Walaupun telah berulang kali dilarang Namun ratusan penumpang tetap nekat Naik di atas atap kereta Para penumpang ini beralasan Mereka terpaksa naik di atas atap kereta Karena kondisi di dalam gerbong Yang telah penuh susah Selain fasilitas kenyamanan gerbong Faktor keamanan serta kebersihan Juga dinilai masih jauh dari layak Sementara itu Pihak KAI Komuter mengaku Kenaikan tarif ini digunakan untuk Pembelian kereta baru Pembiayaan operasional serta perawatan KRL Hal ini dinilai relfa Karena selama ini KRL sama sekali Tidak mendapat subsidi dari APBN Pemerintah Pertumbuhan penumpang itu mencapai 5-6% per tahunnya Betul, kalau dulu Pada saat 2008 itu Penumpang itu ada sekitar 300 ribu Saat ini mencapai 400 ribu Bahkan pernah 450 ribu perharinya Nah ini bisa Bayangkan ya Kalau misalnya kita Tidak membeli 248 saran KRL itu Tidak membutuhkan perubahan Pala operasi Single operation dan berlain Apa kejadiannya? Meskipun dinilai melanggar hak konsumen Namun pemerintah diharapkan dapat memberikan Biaya investasi pengadaan rel Kereta api dan energi listrik Untuk mengatasi masalah ini Pelanggaran cuma jatuh tadi Kereta api itu juga victim dari buruknya kebijakan Jadi kan kereta api itu kan ditekan dari bawah konsumen Sama dari DPR sama regulator Tidak dikasih anggaran yang memadai Tidak sekali yang memadai Terus tarifnya dikunci sama pemerintah Ditargetkan KRL sebagai salah satu transportasi publik Yang mampu mengatasi problem kemacetan Akan mampu mengangkut lebih dari 1,2 juta penumpang perharinya pada 2019 Dibutuhkan sekitar 1.440 unit KRL Dengan angka investasi mencapai 7 triliun rupiah Untuk bisa mencapai target ini Namun lebih dari itu Kenyamanan penumpang tetap harus menjadi fokus utama Tidak mengikutan Trans7